Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di lintas Ainiu Sumut Ratusan rumah warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Langkat Senin kemarin terendam banjir Hujan lebat yang terjadi semalaman menyebabkan sejumlah wilayah Di dua kecamatan terendam banjir Tercatat ada dua kecamatan terendam banjir Yakni kecamatan Binjai dan kecamatan Setabat Di kecamatan Setabat sendiri banjir terparah terjadi di desa Pantai Gemi Ratusan rumah warga sejak Senin Dinihari terendam air Akibat meluapnya air sungai Belengking dengan ketinggian air mencapai 1 meter Warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir Menurut warga Pantai Gemi Mahdin Banjir ini diakibatkan hujan lebat yang terjadi selama beberapa hari terakhir Yang disebabkan debit air sungai Belengking naik dan mengenangi rumah warga Menurut Mahdin banjir kali ini lebih parah dibandingkan banjir pada bulan September lalu Ini mulai kapan banjirnya nih bang? Ini tadi malam udah tinggi bang Tadi malam udah tinggi ya? Nah kita pun udah persiapan ngangkati-ngangkati sebagian batang Tiba pagi jam 3 lah Akhir udah sebetis bang Sebetis ya Jadi abang sekarang mengungsi atau gimana bang? Inilah kita lagi ngumpul disini kayak mana nanti Yang sebagian ada yang mengungsi paling sebagian nanti ada yang tinggal disini lah bang Ini karena apa bang banjirnya bang? Menurut abang? Ya kondisi juga Kota ini semakin padat bang Sungini pun juga kadang kurang bersih Tambah lagi hujan tadi pun gak tentu juga bang Ketik kali hujan tadi malam memang bang Hingga saat ini belum ada data resmi dari pihak BPBD Kabupaten Langkat Terkait jumlah wilayah dan jiwa akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Langkat Dari Langkat, Erwin Cahputra Nasution, Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton